Pemisah penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun acara 2019 untuk tingkat SMA negeri, SMK negeri secara sentak mulai dibuka sejak Senin kemarin. Namun di Kota Cimahi untuk SMK tidak menggunakan sistem zonasi namun nilai hasil ujian nasional. Hal tersebut menyebabkan meningkatnya calon siswa yang datang dari berbagai daerah. Dan di Kota Cimahi SMK negeri 2 Cimahi menyediakan 529 kursi untuk 6 jurusan. Hari ketiga pendaftaran peserta didik baru PPDB di SMK negeri 2 Cimahi sudah terbilang tertib karena sudah tidak terlihat antrian baik orang tua maupun calon siswa. Sejak hari pertama hingga kini pendaftar siswa sudah lebih dari seribu orang dibandingkan tahun lalu meningkat lebih besar. Tahun lalu pendaftar hanya 700 orang. Panitia penerimaan siswa baru SMK negeri 2 Cimahi akan menerima 529 calon siswa namun kuota masih kurang karena dibandingkan jumlah pendaftar yang cukup banyak. Namun untuk sekarang kita belum bisa memprediksi apakah akan bertahan atau tidak. Karena untuk tahun sekarang kita tidak transparan seperti yang kemarin. Artinya range kita ditutup dari server pusat dan itu akan diumumkan di hari terakhir. Jadi semua masyarakat atau calon peserta tidak mengetahui posisinya apakah ada di range yang berada di zona aman atau tidak. Jadi semuanya kita semua spekulasi mungkin seperti itu. Meski sempat terjadi antrian pada dua hari yang lalu, pagi ini terbilang tertib. Nomor antrian yang sudah dikeluarkan melebih target dan akan berakhir pada tanggal 22 Juni 2019. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV